Pangiran William, Duke of Cambridge, dan pewaris tahta Inggris ke-2 ternyata pernah difonis positif terinfeksi virus corona di April silam. Ini menjadi rentetan laporan keluarga kerajaan yang terkena COVID-19. The Sun, tabloid Inggris yang pertama kali melaporkan diagnosis ini mengutip sumber istana Kensington yang tidak disebutkan namanya. Tidak seperti ayah William, pangeran Charles yang mengumumkan tes COVID-19 positif pada bulan Maret. William yang berusia 38 tahun merahasiakan diagnosanya dan belum jelas seberapa serius kondisinya saat itu. Infeksi William terjadi di bulan yang sama ketika Perdana Menteri Inggris Boris Johnson dirawat di unit perawatan intensif setelah dinyatakan positif terkena corona.